oke ketemu lagi di episode kali ini cara membuat gubah setengah lingkar untuk backdrop lamaran atau pelaminan nah ini malnya kurang lebih seperti ini bagian belakangnya nanti untuk yang tutupnya tinggal pakai yang 6 mili nah nanti kita bikin palang-palang di setiap belokan ya atau lengkungan ya jadi nanti ini untuk memaku triplek 6 milinya jadi nanti ada bantalannya nah dari setiap lengkungan itu dikasih bantalan untuk ketebalan bantalannya pakai yang 1,2 ya biar napaknya lebih lebar nah ini untuk bantalannya kita mulai pasang ini dipasang untuk senternya dulu pakai 2 bantalan ya jadi 244 1,2 nya 2 bisis jadi tebal kayak gitu nah jadi nanti separoh dari tengah ke sisi kanan separoh dari tengah ke sisi kiri jadi nanti lengkungnya tuh setengah sama setengah nggak langsung di lengkung full ya karena triplek kalau di lengkung full nggak kuat nah ini dipaku langsung aja dari samping kenapa pakainya paku nggak pakai staples gun ya yang pakai kompresor karena paku kekuatannya jelas lebih kuat ya karena ini untuk backdrop diangkat-angkat dibanding-banting kita nggak merekomendasikan pakai yang staples kompresor nah lemnya juga harus pakai yang merk corona fairbone atau presto lem khusus ya untuk jointing dan untuk perkatan kayunya lebih kuat nah ini palang-palangnya juga dipasang tuh dua dia sebelah sana dan dua di sebelah kiri juga udah mulai lagi dipasang kita potong triplek 6 milinya untuk menutup area lengkungnya nah itu kalau yang atas 8 mili kita pakai yang 6 mili untuk lengkungnya nah kita akan pasang 6 milinya disini ini full benar-benar nggak pakai kayu nah kita pakai depan 8 mili kalau yang tengah itu dua lapis ya tebalnya 1,2 nah ini satu kiri untuk namilinya kesana dan kekiri jadi dipotongnya disini namilinya jadi nggak langsung full lengkung nah itu kita lagi siapkan untuk namilinya nanti tinggal dipasang disini ini tampak dari depannya kayak gini ya terus nanti tinggal dipasang aja nah kayak gitu namilinya separuh dulu ke sisi kiri kalau namil itu gampang dilengkung asal motong tripleknya horizontal nggak vertikal kalau vertikal di lengkung susah maksudnya sisi pendeknya triplek kan ukurannya 1,2,2 kali 244 nah itu horizontalnya 1,2,2nya yang dipotong kesamping nanti tinggal dipaku lagi tetap pakainya paku biasa ya supaya biar nggak coplok nggak lepas gitu nah ini separuhnya kan numbangnya di tengah tuh separuhnya nah yang separuhnya lagi nanti ke sisi kanan kayak gitu dipaku aja semua kebantalan-bantalan tadi yang di tengah-tengah juga harus dipaku biar kekuatannya tuh di semua bagian rata nggak lepas ini full tanpa kayu nah itu udah kepasang dari kelihatannya kayak gitu tinggal pasang yang separuhnya aja nah jadi untuk menanggulangi lepasnya ini kita bikin juga ada tangga disana kita ada nanti untuk backdrop nah ini udah langsung kepasang ya semua sisi sisi kanan dan sisi kiri tapi tampilannya seperti itu semua dipaku nah ini nanti kelebihannya tinggal dipotong jadi dempul dempulnya pakai kompon dicampuri air lem air lem ya bukan kompon dicampur lem jadi lemnya di chair dulu pakai air dilarutkan dulu ke air baru dicampur kompon biar lebih merata di kompon lemnya ini bagian dalamnya tadi kan bantalnya kayak gitu kan nah itu dipaku dan dilem dari atasnya semua dari samping dari atas kekuatannya kayak gitu ini kuat nggak kuat tanpa kayu tuh kita pasang tanpa rangka kayu semua backdropnya kita nggak pernah pakai rangka kayu ya karena saving cost expandnya terlalu tinggi udah pakai triplek pakai kayu lagi buat apa gitu nah ini kita lagi lakban kertas untuk bagian sambungnya nanti tinggal dicat ini tampilan setelah dirangkai bunga jadi udah kelihatan rapih ya backdropnya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like subscribe dan komentar di bawah ya kalau mau konsul bisa langsung DM ke IG kita at ykayu decoration assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati